Dikutip dari Tribunews.com Persib Bandung akhirnya melepas pemainnya untuk bergabung pemusatan latihan Timnas Indonesia U20 Jelang Biala Asia U20 AFC 2023 dan Biala Dunia U20 2023 Ada pun pemain yang akhirnya dilepas Luis Mila adalah Roby Darwis Roby Darwis pun menjadi pemain pertama yang akhirnya dilepas manajemen Persib Bandung Untuk bergabung dengan TC Timnas yang dipimpin Sintayong Hingga saat ini ada dua pemain Persib Bandung Yang masuk dalam daftar 30 pemain yang dipanggil Sintayong masih ditahan manajemen klub Mereka adalah Ferdian Syah dan Kakang Rudianto Keduanya pun masih bersama squad Luis Mila Tetkala bertandang ke markas Bali United pada laga pekan ke-23 Liga 1 2022-2023 pekan lalu Roby Darwis memang menjadi salah satu pemain yang diandalkan oleh Sintayong Biasa bertugas sebagai gelandang bertahan Roby bersama Timnas U20 Indonesia Bisa tampil sebagai back tengah, back kanan dan pemain sayap Menariknya pemain kelahiran Cianjur ini mampu melaksanakan tugasnya Dengan sisa waktu yang ada, dia akan mengejar ketinggalan dari rekan-rekan setimnya Terkait target Piala Asia U20 2023 Pemain berusia 19 tahun ini berharap squad Garuda Nusantara bisa mendapatkan hasil terbaik Pasalnya hal ini menjadi modal penting di Piala Dunia U20 2023 mendatang Kedatangan Roby Darwis membuat squad Garuda Nusantara semakin lengkap Sebelumnya dikabarkan ada 9 pemain yang masih belum bergabung pada TC yang digelar di Jakarta Pelatih Sintayong juga sempat memohon agar klub Liga 1 bisa segera melepas pemainnya Satu pemain lain yang sudah dikonfirmasi merapat adalah Ronaldo Kuate Ronaldo saat ini masih berada di Turki untuk negosiasi kontrak dengan tim di sana Namun agenda tersebut sedikit memakan waktu karena terjadi bencana gempa bumi yang cukup parah